Pemain asing baru 3, manajemen Persija Jakarta masih santai Wakil Presiden Persija Jakarta, Ganesa Putera, angkat bicara terkait pemain asing tim Macan Kemayoran Sejauh ini Persija baru diisi 3 pemain asing yakni Riyo Matsumura, Marco Simic dan Ondrej Kudela Bahkan, Kudela tidak bisa tampil saat laga uji coba melawan Ratchaburi FC 25 per 6 karena mengalami cedera Hal ini jadi sorotan karena tim Macan Kemayoran akan menjalani laga perdana Liga 1 2023 per 2024 melawan PSM Maxar pada tanggal 2 Juli mendatang Terkait masalah ini, Ganesa Putera menjelaskan bahwa pemain asing saat ini masih dalam proses Apalagi, kompetisi akan dimulai kurang dari sepekan ke depan Tentunya kan ini semua proses ya, kata Ganesa Putera kepada media termasuk bolasport.com Ganesa menambahkan bahwa saat ini fokus manajemen adalah mendatangkan pemain-pemain terbaik Kondisi ini membuat mereka tidak terburu-buru untuk mengumumkan pemain asing baru Namun, dia optimis pemain-pemain ini akan memberikan kontribusi kepada tim di Liga 1 nanti Kita kan kompetisinya bukan dulu-duluan, tapi kompetisinya bagaimana menjadi yang terbaik nanti tanggal 26 Mei tahun 2024 Jadi kita semua daya dan upayanya pasti diarahkannya ke sana, tegasnya Dengan telatnya pemain asing merapat ke tim, maka berakibat pada proses adaptasi yang mepet Apalagi, Liga 1 akan dimulai kurang dari sepekan ke depan Ganesa menegaskan bahwa hal tersebut tidak jadi masalah Menurutnya, pemain asing mereka akan cepat beradaptasi dengan tim Mereka diharapkan bisa segera menyatu dengan tim dan hal tersebut jadi salah satu kriteria saat mencari pemain asing Masalah adaptasi itu juga menjadi salah satu yang dipertimbangkan Artinya sejauh mana pemain ini punya personality dan punya karakter Sehingga dia bisa cepat beradaptasi karena mereka punya satu kompetensi kecepatan beradaptasi dengan baik Itu yang menjadi salah satu pertimbangan yang juga dihitung ketika kita mau ambil pemain, pungkasnya Terima kasih telah menonton!